Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman Bagaimana membuat giadon yang sederhana banget Ala-ala Hokben atau Yasinoya ya Enak banget, kalian bisa coba dan masak sendiri di rumah Dan disukai banget sama anak-anak dan keluarga Yuk, mari kita masak Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau berbagi dengan kalian Bagaimana saya buat beef rice ala Hokokawento Resepnya gampang banget Cara pembuatannya juga gampang Kalian bisa ikutin Persis sama seperti ini Dan jadinya juga akan enak ya Nah, langsung aja kita ke bahan-bahannya ya Nah, disini saya punya 250 gram daging sapi Yang udah di-slice tipis-tipis Kalian bisa beli di mall Itu ada yang khusus daging teriyaki atau sukiyaki gitu ya Yang buat dipanggang juga bisa seperti ini Nah, ini sekitar 250 gram Disini saya punya 1 butir, 1 buah bawang bombay Saya iris-iris kasar seperti ini 2 siung bawang putih Saya iris-iris kasar halus juga seperti ini Bawang putih, boleh pakai, boleh enggak ya Nah, disini saya juga punya 1 sendok teh gula pasir Nah, disini saya punya kecap-kecapan Ini sekitar Ini sekitar 2-3 sendok makan soy sauce Ya, atau kecap-kecap ang Yang saya pakai Lalu, disini saya juga kasih sekitar 2 sendok makan Chousing wine Kalau kalian punya mirin, kalian boleh pakai Tapi disini saya pakai chousing wine Dan kita sediakan disini adalah Kaldu sapi ya Atau air kaldu sapi, boleh Atau kalau kalian mau lebih persis lagi Kalian boleh pakai dasi Sekitar 200 ml ya Atau 300 ml, boleh juga Oke Nah, demikianlah resepnya Bahan-bahannya Yuk, langsung kita makan Nah, yang pertama kita lakukan Kita kasih minyak sekitar 2-3 sendok makan Atau 3-4 sendok makan Lalu kita masukkan Bawang-bawang bayinya dulu ya Kita aduk Kita aduk Sampai warnanya agak kecepatan dan harum Lalu kita masukkan Bawang-bawang bayinya Nah, kita aduk rata Seperti ini Setelah bawang putihnya wangi Dan rata Kita masukkan Daging sapinya ya Sampai dia agak sedikit berwarna Seperti ini Kita masukkan gula pasir Kita masukkan Sampai topnya Bawang-nya Lalu kita masukkan Ayo Nah, kalau kalian merasa kebanyakan 200 ml Kalian bisa kurangi dulu 200 ml dulu Seperti ini Rata-rata Sampai Sampai Kalau kalian Gak mau kasih juga Gak apa-apa Lalu kita kecilkan apinya Dan kita tutup sebentar ya Kita tutup Kita biarkan Sampai sedikit asat Baru kita sajikan Oke Nah Ini sudah jadi Langsung kita sajikannya Kita kasih taburan Biji-biji aja dikit Jadi deh Nah Gia daun beef Ala dapur yuli Ala-ala yasinoya Atau koka bentok Sudah jadi Seperti ini Nah Kalian bisa mengasatkan lagi Masakannya Kalau saya Saya lebihin kuannya Supaya anak-anak saya Bisa Memberi kuat Di Nasinya mereka Ya Nah Kalian harus coba ini Enak banget Kalau kalian suka Kalian boleh subscribe Like dan share Semoga resep ini Bisa menjadi Ide masakan kalian ya Dan Sampai jumpa Di resep berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax